Intro Aceh Kreatif dan Aceh Kaya adalah dua program dalam visi misi Aceh Hebat. Program ini disiapkan secara khusus oleh pemerintah Aceh dalam upaya penguatan kooperasi di Aceh. Dermawan menambahkan, selain dua program tersebut, pemerintah Aceh juga terus mendorong sektor swasta mengalokasikan dana CSR-nya untuk penguatan kooperasi. Untuk itu, sekda menghimbau semua pihak untuk saling bekerjasama mensukseskan program ini, sehingga kooperasi dapat bangkit, berkembang, dan kembali berjaya. Saya perlu ingatkan bahwa peran kooperasi dalam membangun kesetia kawanan sosial telah diakui dunia internasional. Bahkan PBB telah merekomendasikan agar kooperasi tampil sebagai model pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Atas dasar itu pula, revitalisasi kooperasi perlu kita gelakkan kembali di Aceh. Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, pemerintah Aceh telah menyiapkan program khusus untuk penguatan kooperasi di daerah. Dalam visi-misi Aceh hebat, revitalisasi kooperasi termatuk dalam program Aceh kreatif dan Aceh kaya. Program Aceh kreatif fokus untuk mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat sesuai potensi daerah. Sedangkan Aceh kaya lebih kepada upaya merangsang semangat kewirausahaan masyarakat di bawah pembinaan lembaga terkait. Peringatan Hari Kooperasi sebagai momentum untuk meningkatkan peran kooperasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga spirit kekeluargaan dan gotong royong dalam membangun kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Lebih lanjut, Dermawan mengingatkan bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkooperasian telah mengamanatkan semua pihak untuk membangkitkan kooperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengajak semua pihak untuk mendukung langkah pemerintah Aceh dalam melakukan penguatan kooperasi yang cenderung lebih dekat dengan prinsip ekonomi Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.